Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang belum menemukan video kami bisa mendapatkan info-info menarik di konten-konten yang kami bagikan dalam video ini dalam usaha budidaya walet itu ujung tombak yang paling penting itu pertama kali kunci utamanya adalah suara kalau misal suara panggil atau SP yang dipasang atau yang dibunyikan atau yang disetel di salah satu RBW tidak direspon oleh burung-burung walet bagaimana mungkin ada burung walet yang menginap sementara sebelum burung walet menginap di suatu RBW tentu sudah melalui proses adaptasi terlebih dahulu bagaimana satu hari, dua hari, bahkan lebih dari satu minggu atau kalau yang beruntung setengah hari pun sudah bisa menginap burung waletnya itu tergantung dari situasi, kondisi, dan keadaan di dalam satu RBW tadi pada RBW baru banyak sekali keluhan-keluhan yang dihadapi oleh sobat-sobat waleters baik itu terutama yang paling banyak adalah mengenai suara suara panggil tadi yang mengeluhkan bagaimana mengapa suara panggil tadi pada satu atau dua hari sangat banyak direspon oleh burung-burung walet yang mendatangi RBW tadi untuk beradaptasi tetapi pada hari-hari berikutnya mulai berkuranglah burung walet burung walet yang mendatangi RBW tersebut tadi nah, penyebabnya atau penyebab dari masalah ini atau kasus ini disebabkan oleh apa tentu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dari berkurangnya respon burung walet terhadap SPI tadi maksud kami pada video sebelumnya sudah pernah kami singgung tentang pada musim-musim tertentu ada beberapa musim yang membuat burung walet cuek atau tidak merespon suara panggil sama sekali bahkan untuk RBW baru pun paling direspon 2-3 hari itu sudah tidak direspon oleh burung walet lagi dan untuk hari-hari berikutnya cuek bebek kayak 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 bebek lah nah penyebab-penyebab yang mengakibatkan ini maksud kami yang diakibatkan oleh SP-SP atau suara panggil yang tidak direspon ini mulailah para pemilik-pemilik dari RBW menjadi gusar gunda-gulama dan menyalahkan suara panggil menyalahkan diseni dalam gedung banyaklah macam-macam yang disalahkan untuk suara panggil yang kurang direspon oleh burung walet itu disebabkan yang pertama biasanya alam yang kedua biasanya burung walet itu tadi bosan dengan suara panggil atau jenuh lah dia mendengar suara panggil yang sudah diresponnya biasanya dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu nah tapi ada beberapa burung walet yang masih merespon suara panggil tadi nah burung walet yang masih merespon inilah kemungkinan besar yang bakal menjadi penghuni pertama pada RBW baru tadi perlu sobat-sobat waleters ketahui untuk RBW baru itu tidak langsung ujuk-ujuk burung walet langsung ribuan ratusan menginap baru tadi tentu ada proses-proses lah yang dilalui proses kegalauan tak ada yang namanya pemilik RBW pemilik gedung rumah walet itu tidak melalui kegalauan kita ambil contoh saja kepada RBW-RBW sukses yang sudah panen kiluan atau puluhan kilu coba sobat-sobat waleters perhatikan bekas-bekas jebolan LMP pada RBW mereka nah itu mengartikan atau menandakan bahwa mereka-mereka itu tadi sudah melalui proses-proses kegalauan yang cukup akut lah tinggal tinggal sekarang baru mereka ngomong ini itu ini itu berdasarkan pengalaman mereka kalau misalnya yang jujur yang memang mau berbagi pengalaman dia berbagi pengalaman yang sebenar-benarnya tapi kalau yang cuman dikit-dikit uang dikit-dikit ini ini itu ini itu ya mungkin berbaginya sekedarnya saja nah untuk penyebab dari berkurangnya respon suara tadi selanjutnya biasanya kadang pada waktu awal pergantian SP atau on SP pada RBW baru RBW tadi maksud kami burung-burung walik tadi banyak entah sore entah pagi entah siang banyak didatang oleh burung-burung walik lalu untuk hari-hari berikutnya berkurang kadang hanya sore kadang hanya pagi bahkan siang pun direspon oleh burung-burung walik nah kejadian ini sudah lumrah untuk bagi pemilik RBW yang baru sebaiknya jangan galau dulu lihat prosesnya nikmati kegalauannya dan sampai ketemu pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati